oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas bro ya di sekali ini gue pengen ngebahas seputar all new honda airblade 125 2022 yang pakai mesin 4 clap nih nah jadi ini bakal cikal bakalnya nih penerus di mesin all new honda vario 125 4 katup nih bro nah jadi honda v6 nih merilis airblade 125 generasi terbaru mesin yang lawasnya nih yang dua clap tuh diganti dengan empat clap nah jadi tuh peluncurannya itu tuh bebarengan dengan all new honda airblade yang 160cc yang menggunakan mesin vario 160 pokoknya lekti-lekti untuk power mesin dan segala macemnya nah tapi di v6 sana dia juga membeli yang versi 125 nya yang sudah 4 katup juga jadi ini indikasinya bakal menjadi tuh mesin vario 125 4 clap yang akan hadir di Indonesia jadi ini sebentar lagi nih bro jadi ini bakal cikal bakal tuh menggunakan mesin airblade 125 ini nah jadi kita bahas pelan-pelan nih semua totalnya untuk harganya spesifikasi dan segala macem kita bahas bro oke so let's get started jadi all new honda airblade 125 2022 resmi diluncurkan di Vietnam nih bro nah dia juga menggunakan mesin baru yaitu 4 clap 4 katup bro jadi meninggalkan mesin yang lama yang masih 2 katup dan ini sasis rangkanya tuh berubah total bro jadi itu lebih rigid lebih ringan ya sejenis semacam rangka esaf gitu lah nah ini bakal cikal bakal untuk penggunaan new honda vario 125 yang hadir di Indonesia Indonesia nanti bro nah pertanyaannya nih ya membuat pangsa pasar Indonesia itu intinya vario 125 tuh rumornya akan menggunakan baju atau desain bodinya yang vario 160 nah kira-kira teman-teman kalau seandainya menggunakan bodi Honda airblade seperti ini kira-kira lebih diterima di pangsa-pasar Indonesia apa enggak komen aja di bawah jadi antara airblade dan vario 125 menggunakan bodi yang 160 atau sudah menggunakan bodi airblade nih komen di bawah bro nah jadi bersamaan ya dengan Honda airblade 160 nih Honda Vietnam juga merilis yang versi 125 nya itu memang kalau secara kesat mata dengan desain bentuk bodinya tuh masih sama dengan generasi sebelumnya tapi perubahan totalnya di sektor mesinnya bro yang satu yang dulunya 150 menjadi 160 nah yang satunya lagi yang 125 c2 katup menjadi 4 katup ini keren banget sih bro nah jadi Honda Vietnam juga menjual varian yang lebih kecil nih dari yang 160 yaitu all new Honda airblade 125 nah sekutik baru Honda bermesin 125 cc ini memiliki model yang identik dengan versi yang 160 nya baik itu desain maupun fiturnya yang berbeda hanya pada sektor mesinnya aja nih dan juga stripping grafis warnanya aja dan tentunya punya bandrol harga yang lebih murah tentunya ini sebenarnya kita tunggu-tunggu banget sih bro untuk yang vario 125 kalau menggunakan ya yang bodinya airblade sih menurut gua sih bakal diterima karena biar ada perbedaan bro ada diferensiasi lah menurut gua sih jangan disamain dengan bodinya yang vario 160 karena apa kasihan lah yang udah beli vario 160 dengan harga yang lebih mahal tapi disamain bodinya yang menggunakan vario 125 kesan eksklusifnya tuh nanti berkurang karena apa kalau kita pakai yang 160 kesannya kita menggunakan yang 125 cc kurang value gimana lah gitu nah dari disini ya nggak jauh beda nih dengan airblade 160 yang 125 yang terbaru yang di Vietnam ini lampu depan ganda yang bentuknya tuh mirip dengan skutik Adventure Honda yaitu Honda e-dv 150 oke ada juga DRL nya juga yang futuristik gitulah nah karena skutik Honda ini masuk kategori skutik Underbone ya seperti Yamaha Aerox tuh yang menggunakan deck punggung gitu bukan deck rata maka kalian bisa lihatnya skutik ini memiliki denk yang tidak rata pokoknya seperti Aerox jadi isi bensinya di bagian depan namun ya terlihat sporty karena pakai suspensi belakang yang ganda ingat suspensi belakang ini ada dua bro nggak kayak vario disini menggunakan satu suspensi aja itu kurang apa ya kurang estetik sih kalau menurut gua kayak pincang gitu lah kalau cuma satu shockbacker aja bagusnya tuh suspensi belakang tuh harus ada dua seperti Yamaha Aerox lebih sporty gitu lah nah sayangnya nih ya jika dibanding vario airblad ini masih pakai rem belakang yang menggunakan tromol kalau vario 160 di Indonesia itu sudah menggunakan cakram blow yang versi tertingginya nah kalau airblad ini tuh belum menggunakan rdb itu nah yang menariknya airblad 125 versi 2022 hadir untuk menghadapi rivalnya nih di kelas kutik Underbond 125cc yang saat ini didominasi oleh Yamaha Aerox atau Yamaha NVX 125 bro jadi disana juga dijual tuh Yamaha Aerox yang versi 125 nya makanya Honda juga punya yang versi 125 nya untuk yang airblad beserta Suzuki Impulse 125 juga dia ikut bersaing nah untuk ia semakin kompetitif gitulah airblad 125 ini hadir dengan beragam fitur-fitur yang baru nih nah kira-kira apa aja nih fitur terbaru di airblad 125 nah semua lampunya nih bro sudah serba LED baik lampu depan lampu belakang hingga DRL nya tuh full LED semua bro jadi sendnya udah full LED nggak kayak Yamaha Aerox itu yang masih ya pakai bohram nah kunci kontaknya pun sudah pakai remote nih atau yang kita biasa sebut nih Smart Key System atau keyless bro jadi anti-maling jadi kalau kita tinggalin di parkiran gitu di Nomaret gitu kita nggak terlalu was-was kalau sudah keyless ini kenyamanan sih nah berikutnya bro untuk panel speedometernya juga sudah full digital nih dan dia juga sudah ada USB socket charger juga nih supaya kita ya kalau HP nya lagi nge-drop gitu kan bisa di-charge bro nah bedanya jika sekutip pada umumnya alat untuk nge-charge handphone ini letaknya di box depan nih biasanya tuh seperti itu kalau buat nge-charge tuh di letaknya tuh di box depan nah ini posisi lubang nge-charge handphone the airblade ini justru berada di bagasi dibawah jok bro yang lebih luas jadi itu ya karena tentunya nih ya posisi tangki BBM berada di bagian depan jadi ya seperti Yamaha Aerox lah tapi yang uniknya itu membuat nge-charge nya tuh di bagasi bro dibawah jok ada aneh sih kalau gue menurut gua sih nah unik yang lagi nih ya bagasi motor ini juga sudah dilengkapi dengan lampu LED jadi saat kita buka bagasi itu terang bro karena ada lampunya wah ini bagus nih ini keren nih kalau begini nah untuk spek mesinnya nih ya yang terbaru nih yang all-new airgate 125 ini mengusung mesin baru ISP plus 125cc 4 live berpendingin cairan ingat ini udah 4 live otomatis itu peningkatan di power dan torsinya bro nah performanya pun mengalami peningkatan nih sehingga memiliki output power sebesar 11,7 HP nih pada 8500 RPM itu powernya torsinya juga meningkat nih bro torsinya maksimumnya di 11,3 Newton meter di 6500 RPM ini lumayan mantap lah ya karena yaitu dia sudah 4 clip dibandingkan yang dulu masih 2 clip nah segutik ini punya bobot 113 kilo nih nah lumayan enggak terlalu berat banget lah ya untuk tinggi joknya di 775 milimeter jadi orang yang enggak terlalu tinggi gitu yang 165 tuh masih nyaman lah didudukin di Airblade ini nah kapasitas tangki nya tuh lumayan lah ya sekitar 4,4 liter aja tapi nih bro di klaim bisa diajak irit banget nih bro yaitu dia 2,26 liter untuk menempuh 100 km bro jadi bener-bener irit lah ya merek Honda emang identik dengan keiritannya bro jadi jika dibandingkan dengan vario ukuran bahannya pun cukup kecil nih yakni 80 per 90 ring 14 inci nah di depannya dan 90 per 90 14 inci di bagian belakangnya bro nah yang terakhir nih bro harganya berapa nih kira-kira bang untuk harga Honda airbatch raps 25 versi 2022 ini itu dijual dalam dua tipe nih diantaranya ada tipe spesial yang dibanderol nih yang lumayan mahal nih di 27 jutaan 27 jutaan hanya dapat 125cc menurut gua memang lumayan mahal juga sih hehehe nah terus ada versi yang terendahnya yang terendahnya juga ada nih bro jadi ada perbedaan dan juga pastinya yang versi rendahnya tuh lebih murah bro jadi ada beda di bagian warnanya aja sih nah jadi untuk tipe termurah dijual dalam dua pilihan warna yakni biru dan merah nah kalau yang versi tertingginya tuh warnanya tuh ada hitam dengan striping emas gitu jadi lebih maco lebih maskulin lebih mewah gitu lah ya oke nah jadi gini bro kita tunggu aja nih untuk vario 125 di Indonesia karena memang Honda itu sudah punya mesinnya karena mesin airbatch raps 254 kabuk ini akan disematkan di vario 125 nantinya untuk mesinnya kalau untuk bodinya nah itu dia masih tetap rumornya tuh akan menggunakan bodinya vario 160 nah kalau menurut gua nih ya baiknya sih AHM tuh menggunakan bodinya Honda airblade aja jadi tuh ada perbedaan dibandingkan dengan vario 160 nya dan juga nih tentunya ada segmentasi baru karena apa sejatinya lawan Yamaha airos tuh bukan vario bro karena itu beda segmen vario tuh sudah menggunakan deck rata tapi airok menggunakan deck punggung nah lawan sejatinya Yamaha airos adalah ini dia bro new Honda airblade ini karena menggunakan deck punggung juga dan juga ngisi bandnya tuh di bagian depan dan juga ber ya ber apa ya ada aura-aura underbondnya gitu sekutik yang underbond yang sporty gitu jadi ya itu dia generenya seperti Yamaha Aerox inilah lawan sejatinya Yamaha Aerox sebenernya dan juga supaya ada yang gua bilang tadi ada diferensiansi lah ada perbedaan antara vario yang 160 dan yang 125 oke komen aja di bawah bro kira-kira mendingan pake body yang mana oke jangan lupa komen like subscribe nya share juga boleh biar yang lain juga pada tau sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh